Intro Intro Silahkan sedang dimana ini? Di El Roya El Roya Ada acara apa ini? Rencananya kita akan fokus group discussion Oh iya Tentang isu yang mulai hangat Iya Pemahar Salajangnya Citarum Harum Oke Pasca Perpres ini selesai Oke siap Ya kan? Mudah-mudahan Pati bisa lihat Oke siap, kita lihat nanti Oke Saya dengan Kang Yoga Beliau adalah Ketua Komisi Pengendalian Pendaya Gunaan Pendaya Gunaan Sumber daya air TKPS di PSJ Tarum Oke kita langsung menuju ke acara Masa Kemudian disuruh mati Bapak Ibu yang wakili dan KM Rakan Ibu Ani Sulit Yoni Pertama dan pertama sekali Menyelangkan ini Kita masih Kesehatan dan kekuatan Dalam acara fokus group discussion Keberlanjutan Permasukkan elemen-elemen Yang menjadi faktor Keberhasilan Pengelolaan Pengendalian Dan kerusakan Daya kehadiran Sungai Citarum Serta Tidaknya kita dapat Mengidentifikasi Rekomendasi Keberlanjutan Kita ketahui bersama Bahwa Das Citarum Tidaknya Sungai ini Tidak hanya menjadi super Penghiduan Sungai Citarum Itu memiliki Permasalahan Yang cukup kompleks Dari mulai Banjir Kemudian Yang keempat Persampahan Yang cukup banyak Kemudian Limbah Peternakan Kemudian Limbah industri Dan domestik Kemudian Dari masalah Di Sungai Citarum Yang lebih Tiga Di sisi Setelah Yang ada di KXPEN ini Menjadi tanggung jawab Semua Diterbitkanlah Kadang Residen Nomor 15 Tahun 2018 Dan Di daerah Dan Sungai Citarum Yang selanjutnya Kita tahu Seluruh Jajanan Pemintang Mulai dari Pemintang Pusat Sampai Kepada Pemintang Kabupaten Das Citarum Bapak Ibu yang Sormati Sebagai Intentasi Dari komentar Sebut Maka Masalah 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 Sampaikan Di atas Dari hasil Evaluasi Saat ini Tidak banyak Kalau sesuai dengan 15 Tahun 2018 Seperti kita ketahui Bahwa Pertama Perkendalian banjir Dulu Maupun Nanjung Kemudian Yang keempat Dalam Olah Ketensi Andrik Kabupaten Bandung Pembangunan Tanggung-tanggung Bisa Asing Membangun Citarum Yang telah dilakukan Yang telah dilakukan Danjir Danjirnya Pak Satur Pak Tonga Dan saya ketemu Beliau Tentu saya menjadi kepala-pala di Sulawesi Sati Dan sekarang Saya ingin Ketemu Pak Dulu Dan saya yakin Bapak memang Orang yang Sangat berhubungi pada lingkungan Pembangunan 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 Yang terbuka Mungkin Yang pertama Saya kira Pembangunan Pembangunan Dulu Sekitarum Jadi Pembangunan Tugas Terlaksana Pembangunan Sumberaya Air Yang diliputi Program Perlaksanaan Konsumsi Operasi Dan Dan Maka konsultasi Sumberaya Air Tandai guna Sumberaya Air Dan Tandai guna Dusa Air Pada Sungai Pantai Pembangunan Danau Situ Hubungan Dan Indikasi Perawal Taman Air Air head Air 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 Pembangunan Kota Dan Taman Hibwan Citarum Adalah Air 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 yang perlu adalah kisah berikutnya setelah, bahwa permasalahan ini adalah terkait dengan tambahan kecebaran air dan tanjir. Ini adalah, karena di sungai-nya ada lemah, ada sampah, ada pergiatan berusulai, eksimulasi, ada perubahan lebih dan kekurangnya lebar lepas atau percas sungai. Dan permasalahan di sungai Yurie sebetulnya tidak jadi, karena di kesempatan, bukan di sungai-nya. Dan terima-mu, dalam rupanya-mu, tanggung jawab bersama. Berbagai ketentiran lembaga.